sangat mudah kita membuat klip cuma berdurasi 1 menit 2 menit dan itu akan BOOM! banyak sampai 1 juta view, 2 juta view tapi apakah itu secara logika, secara rasional, secara etika apakah bermartabat apakah itu ada nilai kemanusiaan di malam yang sesunyi ini aku sendiri tidak ada yang menemani akhirnya kini ku sadari dia telah pergi tinggalkan diriku oke selamat pagi semuanya apa kabar kali ini kita akan membahas sebuah berita baru dari artis artis yang akan kita bahas ada 3 kali ini yang pertama ini terus yang kedua ini terus yang ketiga ini mengapa banyak sekali video tentang mereka bertiga ini dan seperti apa videonya jangan kemana-mana tetap di channel ini stay tune selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video yang pertama adalah kita akan membahas video dari Jedar atau Jessica Iskandar belum lama ini akan ada video yang diduga kita bukan menuduh orang tapi diduga adalah mirip dengan Jessica Iskandar videonya seperti apa nanti kita lihat ini ada orang disini ini adalah mamambot ya videonya kali ini yang akan kita bahas adalah mengapa marak sekali video video yang seperti itu ya teman-teman dan mirip dengan artis-artis yang pertama itu Jessica Iskandar yang kedua ada Gisela terus yang ketiga ada Anya Giraldin seorang selebgram mengapa banyak sekali itu penyebabnya yang pertama hasil dari review dan analisa dari saya adalah yang pertama adalah karena kontrol dari media sosial yang tidak ada jadi kita perlu adanya polisi media sosial jadi seperti ibaratnya kita tinggal di sebuah lingkungan manusia pada umumnya ada manusia yang mengontrol tentang kedamaian mengontrol tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara di media sosial juga wajib adanya kontrol mengenai hal ini teman-teman jadi teman-teman harus memahami perlu adanya polisi yang akan menyempret apabila ada pelanggaran-pelanggaran karena kita ketahui banyak sekali pelanggaran-pelanggaran bahkan yang dilakukannya bukan oleh orang-orang yang berusia dewasa tapi bahkan ada anak-anak yang belum cukup dewasa pun melakukan pelanggaran misalnya menggunakan bullying atau hater hate speech ya kata-kata yang jahat untuk mendiskreditkan artis atau mendiskreditkan pihak lain atau mungkin public figure yang lain begitu mudahnya orang untuk mengatakan hal-hal yang buruk membuli kepada orang lain tanpa ada kontrol tanpa ada etika sehingga perlu adanya kita menggunakan sosial media yang humanis bagaimana kita menciptakan sosial media yang ada juga etika dan kemanusiaannya cepat ya teman-teman sangat mudah sekali kita membuat sebuah video viral misalnya kita mereview video yang sedang viral tapi kita tidak mengetahui ini ada aspek dari ketidakpantasan atau tidak misalnya sekarang lagi viral video mengenai artis ini XXX gitu kan sangat mudah kita membuat klip cuma berdurasi 1 menit 2 menit dan itu akan boom banyak sampai 1 juta view 2 juta view tapi apakah itu secara logika secara rasional secara etika itu apakah bermartabat atau apakah itu ada nilai kemanusiaannya juga oke yang menonton pasti sebagian besar adalah orang yang mencari hal-hal seperti itu ya karena konten dengan pembahasan yang seperti itu dengan itu pasti banyak dicari istilahnya kalau mohon maaf kalau kita menyebutnya adalah orang yang omes pasti mencari itu hampir 1 juta 2 juta view dan semuanya mencari itu dan itu menjadi apabila dimonetes menjadi sebuah iklan itu uangnya juga lumayan tapi apakah kita misalnya kita yang bersosial media yang menjadi konten kreator apakah pantas apakah itu menjadi suatu hal yang ingin kita pakai ya kalau kita ingin meraih uang menurut saya tidak seperti itu uang emang kita sangat membutuhkannya tapi tidak semuanya kita melulu kita fokuskan menghalalkan segera cara untuk meraih uang dengan membuat konten-konten yang kadang melanggar kadang tidak sesuai dengan humanisme itu sendiri misalnya kita mereview sebuah hal-hal yang berita-berita yang iya iya itu teman-teman jadi pembahasan kali ini adalah bagaimana kita menciptakan membuat konten yang tidak harus melulu menggunakan hal-hal viral hal-hal viral tapi yang itu melanggar sosial media humanis istilah sosial media humanis ini saya keluarkan tahun 2015 itu mungkin nanti ada di deskripsinya ya website atau blognya yaitu itu adalah bagaimana kita menciptakan sosial media yang benar-benar menggunakan itu nilai fungsinya untuk menjauhkan yang jauh menjadi dekat tapi masih ada nilai-nilai etika nilai-nilai kebudayaan timur kita jadi tidak ada istilahnya kita sembarangan dalam menggunakan sosial media banyak kasus penggunaan penyalahgunan sosial media contohnya beberapa tahun yang lalu atau mungkin belum lama juga ya banyak orang yang berkenalan lewat sosial media dan akhirnya terjadi hal-hal kriminalitas misalnya penculikan dan lain-lain itulah sisi buruk dari sosial media sosial media itu bagi dua mata pedang yang satu tajam yang satu tumpul yang tajam itu sangat bagus untuk berguna sangat tapi yang tajam itu juga bisa merusak jadi istilahnya ajakan saya pagi hari ini adalah mari kita bersosial media dengan baik kita jauhkan semua hal-hal konten-konten yang tidak mendidik konten-konten yang hanya memburu view tapi tidak menggunakan itu sebagai kemanusiaan juga mari kita menggunakan sosial media yang bermanfaat buat orang lain akhir kata terima kasih udah nyaksikan video dari kita sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati